Masih ingat saat Justin Hapner memarahi cahaya karena berundar? Hal tersebut ternyata berbuntut panjang. Sintayong geram dan sangat marah. Penasaran bagaimana reaksi Sintayong? Indonesia bertemu Perancis saat tengah melakukan pemusutan latihan di tanah Spanyol. Sebelumnya, skuad Garuda sempat melakoni laga sengit saat melawan Moldova dan berakhir imbang. Berhadapan dengan timnas Perancis U20 yang bermaterikan pemain hebat, Indonesia mencoba untuk tetap melakukan perlawanan. Momen krusial terjadi saat cahaya Supriyadi melakukan blunder di area terlarang. Mungkin saja dirinya tampil di bawah tekanan. Hal tersebut sempat memancing emosi dari Justin Hapner. Dirinya tak menyangka jika cahaya mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Dan ternyata, tidak sampai di situ saja Sintayong juga sempat emosi melihat blunder dari cahaya. Sintayong tampak hampir membukul tiang penyangga Benz. Wah, ngeri banget ya guys. Menurut kalian gimana nih melihat cahaya Supriyadi berundar? Tulis ya opini kalian mengenai hal tersebut di kolom komentar. Menarikan pembahasan dari kami Timnas TV. Masih banyak banget yang cantikah akan kulas tentunya dari sunit pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax